Halo semuanya, apa kabar? Welcome to my channel ya. Seperti biasa pada video kali ini, aku akan memberikan sebuah reading mingguan untuk jodoh kalian, jodoh Taurus, Sun, Moon, dan Rising untuk Friday dari tanggal 13 Maret sampai dengan 19 Maret 2023. Reading kali ini sifatnya sangat umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian, seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesukan saja dengan kondisimu masing-masing. Oke, kalau gitu langsung kita mulai untuk reading kali ini. Oke, sebentar ya. Oke. Oke, Taurus sekarang kita mulai. Yang pertama ada kartu 4 koin, terus 2 tongkat, oke, Page of Wands, 6 cawan, 10 cawan, The Devil, 3 tongkat, dan 5 pedang. Oke, terus tema utamamu minggu ini kartunya Strength. Oke, cukup menarik energinya. Oke, by the way, di bawahnya ada kartu si Ratu Pedang nih, Queen of Swords. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan Bintang Libra, Gemini, dan Aquarius ya. Oke, jadi ceritanya Taurus, beberapa dari kalian minggu ini memang kembali untuk lebih fokus ya. Menggunakan pikirannya fokus, pikirannya tajam, pikirannya sangat cerdas untuk apa? Untuk mengejar tujuan yang kamu miliki sekarang ini. Misalnya mungkin lagi, ada yang lagi menggunakan cara yang lebih cerdas ketika bekerja, ketika mencari uang, ya, menggunakan cara yang lebih pinter untuk menyelesaikan masalah, untuk mendekati seseorang, dan sebagainya. Jadi minggu ini bisa dikatakan kalian akan berpikir dengan sangat cerdas Taurus ya. Jadi ada sebuah langkah pinter, langkah cerdas yang akan kamu pergunakan ya. Dan lihat di bawahnya ada kartu The Chariot. Jadi mungkin ada yang sedang berhubungan dengan Bintang Cancer ya. Oke, jadi ceritanya minggu ini kalian akan kembali lebih percaya diri dengan kartu The Chariot. Jadi bagi kamu yang lagi kekurangan semangat, akhir-akhir ini ya, tenang saja, rasa optimismu akan kembali muncul ya. Ada perasaan pede ya, semangat lebih untuk mengejar tujuan yang kamu inginkan dengan kombinasi kedua kartu ini. Ya, lagi fokus untuk mengejar tujuan sambil menggunakan rasa optimismu, The Chariot ya. Oke, di bawahnya kartu The Star dan dua cawan. Oke, jadi ceritanya akhir-akhir ini beberapa dari kamu mungkin lagi fokus ke dalam bentuk hubungannya dua cawan. Mungkin ada yang lagi ingin memperbaiki hubungan, ya menjaga hubungan ataupun mempertahankan hubungan tersebut. Bisa dengan siapa saja ya, nggak harus sifatnya romantis. Dan di sini kan itu lagi merasa lebih pede gitu ya, optimis. Ya, ada harapan baru untuk memperbaiki ataupun menjaga hubungan tersebut. Bagi yang lain, sepertinya di sini ceritanya kan itu lebih pede ya, lebih optimis untuk bergerak maju ke depan sambil meminta dukungan dari orang-orang yang ada di sekitarmu. Dua cawan. Ya, ini sudah terjadi akhir-akhir ini Taurus. Oke, jadi intinya sekali lagi dengan kartu Queen of Swords. Aku lihat minggu ini pikiranmu itu kembali lebih fokus, lebih tajam gitu ya, mampu berpikir cerdas untuk mengejar target apapun juga ya. Dan lihat tema utamamu kali ini kartunya Strength. Yang melambangkan kesabaran, kekuatan, dan keberanian ya. Oke, jadi secara umum bisa dikatakan sebagian besar dari kalian minggu ini kembali lebih bersabar ya. Mampu untuk selalu bersabar ketika menghadapi situasi seperti apapun juga. Misalnya mungkin lagi sabar banget ketika bekerja, ketika mencari uang, ya lagi tekun banget ya. Tekun ketika menyelesaikan sebuah pekerjaan, tekun ketika menyelesaikan masalah misalnya, bisa juga mungkin lagi sabar ketika menghadapi seseorang, dan sebagainya. Ya, jadi intinya ada kesabaran tinggi, dan ketekunan luar biasa yang akan kamu miliki dalam minggu ini ya. Oke, sekarang kita lanjut. Reading kali ini akan dibagi menjadi dua bagian. Awal minggu, dan di akhir minggu. Kita mulai dari awal minggu ya. Yang pertama ada kartu 4 koin, 2 tongkat, 10 cawan, dan the devil. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang tapricorn ya. Oke, jadi ceritanya di awal minggu ada rencana baru nih. Taurus yang akan mulai kamu pikirkan kembali. 2 tongkat. Jadi kira-kira apa rencanamu kali ini? Jadi ada sebuah rencana baru, strategi baru, taktik baru yang akan mulai kamu kembangkan. Misalnya mungkin ada yang lagi memikirkan rencana untuk pindah kerja, rencana untuk mendekati seseorang, mungkin rencana karir, rencana keuangan, ya, dan lain-lain. Jadi ada rencana baru nih yang akan mulai kamu pikirkan. Akan tetapi lihat di sampingnya ada kartu 4 koin loh. Jadi hati-hati. Sepertinya minggu ini, eh di awal minggu, sorry, di awal minggu sepertinya kan itu agak sedikit kurang fleksibel. Kaku gitu ya, kaku ketika menyusun rencana, kurang fleksibel ketika menyusun rencana tersebut. Bahkan mungkin ada sejenis kurang berani gitu ya, kurang berani ketika ingin menjalankan rencana tersebut. Jadi bagi kamu yang lagi punya rencana penting, disarankan untuk lebih pede ya, soalnya memang ada kecendungan seperti itu Taurus. Kan itu kurang berani dengan kartu 4 koin. Kartu ini melambahkan energi konservatif. Jadi kan itu ceritanya kurang agak sedikit kaku ketika menyusun rencana ataupun kurang berani untuk menjalankan sebuah rencana. Jadi perlu untuk lebih bersabar. Gunakan kesabaran dan ketekunanmu ketika ingin menyusun rencana ataupun mempersiapkan planning seperti apapun juga di awal minggu. Dan di bawahnya lihat ada kartu The Devil dan 10 cawan. Jadi ceritanya kalian itu lagi terobsesi nih Taurus di awal minggu. Ada obsesi berlebihan untuk apa? Untuk mengejar sebuah bentuk kebahagiaan. Jadi kira-kira apa obsesimu kali ini Taurus? Jadi mungkin ada yang lagi terobsesi untuk memiliki seseorang terobsesi untuk memiliki hal-hal tertentu dan sebagainya. Jadi ceritanya kalian itu lagi menyusun rencana untuk mengejar sebuah obsesi di awal minggu nanti. Oke, sekarang kita lihat energimu di akhir minggu. Ada kartu Page of Wands 6 cawan 3 tongkat dan 5 pedang. Oke, jadi ceritanya di akhir minggu ada perasaan antusias untuk apa? Untuk menyelesaikan permasalahan yang sudah berlalu selama ini 6 cawan. Kartu ini melamakan masa lalu. Jadi mungkin ada sebuah masalah yang masih menggantung Taurus akhir-akhir ini. Mungkin masalah tersebut belum kelar ya yang perlu untuk dibereskan di akhir minggu nanti. Jadi kalian itu lagi semangat lebih nih ceritanya. Semangat untuk menyelesaikan permasalahan yang sudah menggantung akhir-akhir ini. Mungkin masalah keluarga, masalah cinta, masalah karir, dan sebagainya. Dan gunakan kesabaranmu. Di sini kalian itu akan sabar sabar banget. Sabar, pelan-pelan, tekun banget ketika ingin menyelesaikan permasalahan tersebut di akhir minggu nanti. Di bawahnya ada kartu 3 tongkat dan 5 pedang. Jadi ceritanya ada yang masih menunggu di akhir minggu 3 tongkat. Mungkin ada kabar penting yang sedang kamu nantikan di sini. Mungkin lagi menantikan kabar dari seseorang, kabar mengenai pekerjaan, kabar keuangan. Akan tetapi di sini kan itu lagi kesulitan sepertinya. 5 pedang. Mungkin akhir-akhir ini ada semacam rintangan kesulitan yang masih kamu hadapi Taurus. Dan semuanya itu akan coba kamu selesaikan satu persatu di akhir minggu. 6 sawan dan 3 tongkat. Ingat, kartu 3 tongkat juga melambangkan kerja keras. Jadi intinya kan itu lebih kerja keras. Ya, siap untuk kerja keras. Banting tulang menyelesaikan permasalahan tadi yang sudah menggantung untuk menyelesaikan kesulitan yang sudah terjadi selama ini. Dan semuanya itu akan kamu lakukan dengan penuh kesabaran. Kartu Strength sebagai tema utama. Oke, sekarang kita lanjut. Kita langsung lihat bagaimana kondisi untuk pekerjaan, keuangan, dan kisah asmaramu. Oke, sebentar ya. Oke, Taurus. Kita lihat kartunya. Yang pertama ada kartu The Moon. Terus The Devil. Oke, kartunya muncul dua kali ya. Terus Sepulcawan dan Knight of Swords. Oke, langsung kita bahas. Kita mulai dari segi karir dan keuangan terlebih dahulu. The Devil dan The Moon. Jadi hati-hati teman-teman. Sepertinya minggu ini memang ada prioritas ketidakpastian. Ya, yang masih kamu alami di sini. The Moon. Jadi ada satu hal yang belum pasti. Terutama mengenai karir, bisnis, dan keuangan. Jadi bagi kamu yang lagi punya tujuan, disarankan minggu ini jangan buru-buru. Selalu gunakan intuisimu ketika ingin melangkah maju ke depan. Gunakan selalu intuisimu ketika ingin mengambil keputusan. Soalnya memang ada bentuk ketidakpastian. Ketidakpastian. Jadi hati-hati teman itu lagi kurang pasti. Apakah bisa mencapai target atau enggak. Kurang pasti ketika ingin menyelesaikan masalah dan sebagainya. Plus, di sampingnya ada kata Devil. Beberapa dari kalian mungkin lagi terperangkap minggu ini. Mungkin perasaan terperangkap tersebut sudah kamu alami akhir-akhir ini dan efeknya itu masih berlanjut energinya ke dalam minggu ini, Taurus. Jadi ada perasaan terperangkap. Serba salah gitu ya. Serba salah, maju salah, mundur salah ketika ingin mengambil keputusan. Keputusan soal karir, dan semuanya itu dikarenakan efek ketidakpastian The Moon yang masih kamu rasakan untuk minggu ini. Jadi teman-teman usahakan untuk hati-hati. Selalu gunakan intuisimu. Pergunakan langkah pintarmu kali ini. Queen of Swords. Tenang saja. Minggu ini kan mampu berpikir dengan sangat cerdas kok dengan kartu Siratu Pedang. Jadi mungkin ada terobosan baru. Cara-cara baru yang akan kamu pergunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang sudah menggantung selama ini. 6 cawan tadi. Dan ingat tema utamamu kartunya Strength. Jadi gunakan kesabaranmu. Perlu untuk lebih tekun, lebih rajin ketika bekerja, ketika mencari uang. Gunakan kesabaranmu ketika ingin menyelesaikan permasalahan tersebut untuk minggu ini. Oke, sekarang kita lihat kisah asmaramu. Taurus ada kartu Knight of Swords dan 10 cawan. Jadi minggu ini kan akan bergerak dengan sangat cepat. Menggunakan intelek dan kecerdasanmu untuk mengejar kebahagiaan dalam cintamu masing-masing. 10 cawan. Ini berlaku untuk single dan couple. Jadi intinya kan lagi ingin happy. Taurus. Lagi mengejar kebahagiaan. Lagi ingin merasa nyaman ketika berada dekat pasangan. Lagi ingin bahagia bersama dia dan sebagainya. Dan semuanya itu akan kamu lakukan dengan intelek dan kecerdasanmu kali ini. Mirip dengan kartu si Ratu Pedang tadi ya. Jadi mungkin ada yang lagi menggunakan cara pinter ketika memperbaiki hubungan. Ya ketika PDKT dengan dia. Mungkin lagi menggunakan caranya lebih cerdas untuk mencintai seseorang dan sebagainya. Ya. Dan gunakan kesabaranmu kartu strength sebagai tema utama. Jadi bagi kamu yang lagi single dan couple usahakan lebih bersabar. Ya. Lakukan semuanya dengan pelan-pelan. Jangan buru-buru ketika ingin mengejar target cintamu masing-masing. Ya. Oke teman-teman kayak sekitar dulu untuk readingnya. Semoga readingnya bermanfaat ya. Jika kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.